Drainase Saat dikonfirmasi beberapa waktu tadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani mengatakan, proyek pembuatan Drainase tersebut merupakan kegiatan berkelanjutan, yang secara bertahap akan kembali dilanjutkan dengan normalisasi sungai di sekitarnya. Saya kira semua kegiatan ini akan berkelanjutan, saya kira ini kan kita pelan-pelan memperbaiki sistem inletnya dulu, baru outletnya, outlet itu adalah tempat pembuangan akhirnya, sekarang kan kita lagi bangun inlet, inlet itu drainase-drainase yang ada ini, kita akan tentunya menuju kepada outlet, outletnya itu nanti sungai-sungai yang perlu dinormalisasi, saya kira itu. Sementara itu sahuri ketua RT setempat mengaku menyambut baik dibangunnya drainase tersebut, pasalnya selama ini warga sering mengeluhkan air yang sering tergenang di jalan tersebut. Sahuri berharap, drainase yang saat ini dibangun dapat segera diselesaikan. Dan ke depan, drainase yang berada di kawasan pemukiman juga turut dibangun.